Halo sahabat youtuber dan kresnawan jumpa lagi bersama kita yaitu di channelnya Fankomar Come back to my channel Fankomar Kembali lagi ya dengan Fankomar, saya sendiri dengan Fankomar Ayo ah dipastikan ya channelnya Fankomar sudah di subscribe tulisannya ya Sudah menjadi di subscribe Kalau sudah di subscribe itu tandanya sudah mendukung Ya biar Fankomar lebih semangat lagi ya Membuat kontennya ya yang lebih menarik Baik, kali ini akan mengangkat tema yaitu Evaluasi Sintayong Usai Indonesia diteku 02 oleh Argentina Indonesia takluk 02 atas Argentina dalam pipa midday yang digelar di Stadion Utama Glora Bung Karno, Jakarta pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 malam Tidak kalah telak dari tim Tenggo membuat squad Garuda banyak mendapatkan apresiasi Pelatih timnas Indonesia Sintayong secara khusus memuji penampilan Asnawi Mangku Alam Dan kawan-kawan menurut pelatih asal Korea ini timnas Indonesia sudah sangat baik dari sisi pertahanan 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 sangat baik kita hanya kemasukan 2 gol dan hanya memberikan beberapa peluang kepada lawan Kata Sintayong yang dalam konferensi first usai pertandingan Meski begitu Sintayong tidak menampik masih ada sejumlah kekurangan Seperti implementasi strategi permainan di lapangan ia menyebut perlu waktu lama untuk membangun strategi Untuk membangun strategi perlu waktu lama tetapi harus diakui adanya kekurangan ujarnya Sintayong juga mengapresiasi penampilan timnas Argentina yang dinilai sangat baik Terutama dari sisi pressing kepada pemain Garuda Kemampuan para pemain Argentina sangat baik Membaca pola permainan sangat baik Pujinya Di sisi lain ada pertandingan ini salah satunya pemain mendapat banyak sorotan adalah Asnawi Mangku Alam Meski tak jadi berduel dengan sang mega bintang Argentina Leona Messi mantan pemain PSSM Makassar tersebut berhasil mengantongi salah satu pemain Manchester United Yakni Garnako Asnawi tampak beberapa kali mampu mengalahkan Garnako yang beberapa kali mencoba memberikan ancaman ke gawang yang dijaga Hernando Ari Hanya saja Gerakannya selalu gagal karena mampu dimentahkan oleh pemain asal klub Korea Selatan yaitu Yonam Dragon Demikian laporan Dan seputar bola yang disampaikan oleh Pantumar Seru juga pertandingan antara Argentina melawan Indonesia Kita ambil hikmahnya ya Bahwa kita bisa bermain dengan kelas mega bintang Ya Ranking 1 melawan ranking 149 ya wajar lah Ya kita anggaplah ini adalah suatu uji coba permainan dan kita bangga Kita sudah mampu melawan ranking 1 Namun hasilnya kita sudah bisa memberikan yang terbaik buat mereka dan bikin mereka agak kesulitan Yang saya tonton kemarin detail televisi ya Kesulitan untuk menembus gawangnya yang dijaga oleh Hernando Ari Sukses buat Sintayong ya yang bisa mengarahkan tim Indonesia untuk tampil lebih eklusif ya melawan sang mega bintang ya Ya wajar kalau menurut saya ya Ranking 1 melawan ranking 149 wow jauh sekali ya Luar biasa Oke Cukupkan sampai disini dengan Pantumar Sampai ketemu lagi dengan pembahasan-pembahasan di konten-konten yang lebih menarik lagi dengan Pantumar Pantumar dudu diri Sampai ketemu lagi di my dis channel Pantumar See you next game Bye bye Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton